Intro Dunia ini pada dasarnya adalah tempat menimba mental dan mengasah rasa syukur atas setiap ujian langkah kehidupan yang datang. Maka tidak sedikit yang berubah kehidupannya dan menjadi lebih taat setelah rintangan kehidupan berhasil dilalui. Dengan begitu mereka sadar bahwa ada penolong yang tidak bisa mereka lihat secara langsung namun bisa dirasakan. Inilah sebuah keistimewaan menjadi seorang muslim ketika ujian datang kemudian mereka meminta pertolongan kepada penguasa langit secara otomatis halang rintang hidup bisa terlewati. Penasaran mengapa hal ini bisa terjadi? Kita simak ulasannya berikut ini. Selamat menaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal deen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim wa tab'alayna innaka anta tawwabur rahim Allahumma yafattahi alimu yafattahi alimu yafattahi alimu yafattahi alim iftah alayna fathan qariba yaarhamar rahimin Sekarang ikhwan dalam pembahasan tafsir masih kita membahas surat al-balad la uqsimu bihadal balad dan sampailah kita di akhir beberapa ayat daripada surat ini yang disini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawasanya seorang hamba itu dia bisa melaksanakan ketaatan setelah dia lolos dari rintangan fa laqtahamal aqabah wa ma adrakamal aqabah iqtahamah sungguh ia telah menembus aqabah rintangan wa ma adrakamal aqabah dan apa kau tahu tentang rintangan itu faqqraqabah itulah suatu rintangan yang bisa dilewati ketika seorang hamba bisa melewati rintangan itu barulah ia bisa berbuat suatu ketaatan yang diantaranya faqqraqabah membebaskan hamba sahaya aw it'amun atau memberi makan fi yawmin di mas'gabah pada masa-masa paceklik memberi makan kepada yatiman da maqrabah anak yatim yang mempunyai kerabat aw miskinan da maqrabah atau seorang miskin yang benar-benar butuh benar-benar fakir sampai-sampai tubuhnya itu melekat dengan pasir artinya sangking tidak punyanya dia damat rabah seorang bisa melaksanakan ibadah itu semua sedekah memberikan makanan kepada anak yatim atau orang miskin itu setelah ia melewati rintangan rintangan apa itu rintangan hawa nafsu rintangan syaitan rintangan cinta dunia kalau seandainya dia tidak lolos daripada rintangan itu maka tidak akan bisa dia berbagi kepada sesama karena dia masih dikalahkan dengan cintanya terhadap dunia berat baginya untuk berbagi dunia itu karena dunia mempunyai peran besar di hatinya nah ini susah dia berbagi-bagi tapi kalau orang dunia tidak berati tidak ada apa namanya kedudukan di hatinya maka mudah baginya untuk berbagi berbagi-bagi ada atau tiadanya dunia itu sama baginya justru ia dijadikan dunia itu yang ia miliki sebagai jembatan baginya untuk sampai ke akhirat dahulu Sayyidina Umar bin Khattab berkata ketika ada orang yang minta-minta beliau menyambutnya beliau berkata seperti ini ahlan wasahlan diman yahmilu zadi ilal akhirat selamat datang wahai orang yang akan membawakan bekalku untuk sampai akhirat begitu jadi hakikatnya mereka orang yang menerima hadiah dari kita yang menerima sedekah dari kita itu bagikan kurir bagikan apa ya? kurir yang engkau berikan kepadanya nah itulah nanti yang engkau akan miliki di ah di akhirat berarti mereka itu adalah kurir akhiratmu begitu begitu ya tidak lebih dari itu kurir akhiratmu apa yang engkau berikan kepada mereka itulah yang nanti akan kekal abadi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati